Intro Ada sekitar 14 ribu bajai di Jakarta Dan kata orang, hanya Tuhan dan supirnya yang tahu kapan bajai akan belok Nah, seperti itulah apa yang gue rasakan soal pacaran Hanya Tuhan dan pasangan kita yang tahu kapan hubungan kita akan berubah arah Dari hubungan yang tenang jadi banyak goncangan Dari makan malam yang romantis di mal Jadi berantem gara-gara ketemu mantan dan harus jawab pertanyaan Cantikan mana? Mantan atau dia? Dari sosok perhatian ngingetin jadwal ujian Jadi dia niaya gara-gara lupa tanggal jadian Dari telpon-telponan yang mesra jadi intergrasi yang... Hilang kan? Hilang Nah, kayak gini contohnya, tapi gampang Cukup ngeles, enggak cerdas Hilang, enggak, masa hilang Emang ngomongin apa? Aku ngomongin apa? Ngomongin yang ilang-ilang itu yang di kepala kamu Kamu itu enggak peka ya? Tahu ah Udah dua minggu ini putri pacar gue ngomel melulu Jadi wajar kalau gue butuh penyegaran Kok kamu ngelepon balik sih? Kan kamu yang nutup, tadi aku pikir kan Lu serius? Mau nyobain stand-up komedi malam ini? Serius? Kenapa enggak kayak malam-malam minggu sebelumnya aja sih? Lu pacaran sama putri, pulang, dimarahin? Ya, gue butuh ini buat Iya, atau ngapain, kek? Bantuin kucingnya Bu Yuli Kawin sama kucing yang baik Daripada dia kabur lagi Sama kucing ala hidupan komplek Kucing ala yang poninya belah pinggir itu Yang belang tiga itu Iya Nanti kalau kucingnya Bu Yuli Hamil di luar nikah Tapi gue butuh nyobain stand-up komedi, Yan Gue lagi mumet banget Ya lu gak takut pingsan di atas panggung? Yan Gue punya senjata rahasia yang bikin gue teman Mana ya? Terserah Tapi kalau stand-up komedi lu jadi stand-up tragedi Terus gue mesti gotong lu pulang Gue nolak Karena gue tau Lu baru naik 5 kilo Mas Anca Jaket gue mana ya? Yang mana ya mas? Yang hijau yang ada gambar kucingnya Favorit gue Oke Yang halamannya banyak sampulnya tebal Gue lagi ngomongin jaket Kok lo jadi ngebahas buku sih? Oh jaket? Bilang dong mas Kan gue udah bilang dari tadi Hari ini pala lo kebentur berapa kali sih? Hehehe Bentar mas Yang ini kan yang pas dia mau Kaos kaki ada yang bersih? Enggak ada ya berarti ya? Ini kardus udah gue suruh buang Kok lo gak buang-buang? Kan mas Miko belum bilang ditaruh dimana Hehehe Lo gak bisa baca pikiran gue gitu Udah mas Kosong mas Kemarin saya coba ke kamar mas Miko Mau cari kardus ini Sekali nyemprot kamar Terus Dia nyemprotnya kebanyakan Terus Halo? Oh iya Mas Miko Dari Mbak Putri Bilang gak ada Kata mas Miko Mas Miko yang gak ada tuh Mbak Putri Ya gimana Put? Sorry tadi lagi ribet Kamu ngindarin aku ya? Enggak Gelangnya aku rajut buat kamu dua minggu lalu Tukan aku udah feeling Kamu pasti ngilangin Bener kan? Oh gelang Iya maksud aku dari tadi juga gelang Gak penting ya gelangnya buat kamu Mas ini jadi dibuang? Enggak Oh beneran gak penting Katanya tadi mau dibuang Enggak enggak Aku tadi lagi ngomong sama aja Udah dulu ya nih Kucingku diari Udah lah gue aja Buang kardus aja lapil amat Kebulan-bulan Jangan 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 Gue lepon kamu ke hp aja deh Kayaknya gak bisa deh Soalnya hp aku lagi di Eh mobil-bulan Jati Bensinnya Babil Tenggak enggak Terima kasih cerita cinta di dalam kardus Berharap untuk bersenyum dan berlalu Dan aku Iya maaf tadi sinyalnya hilang Sampai dimana tadi Oh ya gelang Iya itu kan cuman gelang Itu bukan cuman gelang Oke deh buat kamu cuman gelang Tapi buat aku itu tanda Bukti sayang aku ke kamu Selambang kalau kita itu ada Iya kita kan udah ada Kau mau nguangin lagi Nanti kalau kita nikah Terus yang hilang anak kita Kau bakal bilang Kau tiba-tiba kita udah punya anak Tau ah Mas 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 Jangan bohong sama semarangan mas Mas tuh Masalah cuma kamu Halo semuanya Selamat malam Kalau kata orang Tak kenal sama kata sayang Jadi Saya mau kenalan dulu Biar enak Supaya Saya ada yang sayang Karena saya Udah lama jomblo Boleh sehat Turun aja Kampunnya udahan dulu ya Ntar dulu dong Kamu tuh harus paham Yang udah aku lakuin buat kita Ntik Kamu jangan marah-marah mulu dong Ntik Kok malah aku ntik? Sudah tiga bulan Tungguin manggal aku ntik Kok masih ingat pernah manggal aku itu? Sinyalnya udah mulai hilang nih Kamu sudah siap? Oke Sekarang giliran kamu Tidak usah gogup Tidak usah nervous Biasa aja yang lain Tadi juga begitu Enggak ini mau pipis Soalnya gak bawa celana Jadi Oke Ya Bagaimana seru malam ini? Lanjut Berdua sama ceweknya Iya oke Langsung saja kita panggilkan Dia yang kalau ngomong tidak pernah ditangkapi sama ceweknya My God Bisa dia berada sama ceweknya sudah melalap Dari baunya sih kayaknya gak lucu Ini baru pertama kalinya loh gue setengah komedi gini Biasanya cuma liat di TV Masa sih? Iya beneran Iya beneran Bentar ya Ini cincin sama kalung Dan sini ada tawa jadian kita Kayak yang kamu mau Kamu so sweet banget Ini tuh pecis kayak punya Dinda sama cowoknya Yang ada kebelian Malam ini gue Eh cowok gue baru ngebeliin gue kalung sama cincin dong Halo semuanya Ini mas sama mbak ABG yang di depan nih Mas mbak ABG boleh ke belakang aja gak tuh udah posternya super junior loh Ganteng Kenapa loh? Hmm sirik ya Jadi saya mau stand up comedy gitu ya Ngomong lucu gitu kan Bangsa Indonesia seharusnya tidak romantis ya Coba liat cerita dongengnya Bandung Bondowoso Buktiin cinta harus buat seribu candi dalam satu malam Bikin sevel aja kan gak secepat itu ya Terus Angkuriang Dia pas masih kecil diusir ibunya Udah gede naksir ibunya Makan hati bapaknya Dikasih tau ngambak Mendang perahu jadi tangkuban perahu Dia gak bisa ikut nimna sepak bola kan Bisa gunung semua gitu negara kita Eh dia kan ditembaknya di gunung tangkuban perahu loh Ingat kan Yang abis itu kita ngirip das beracun di atas gunung Iya Yang kita koma bareng terima sakit Iya Terus kita ketemu di mimpi masing-masing deh Kita kan jadinya di alam mimpi loh Wah aja kali yang romantis Topik lain ya Kita ngomongin artis yang lagi ngetrend Cherry Bell Sorry sorry Mas Mas siapa tadi Ayah Miko Mas Miko mau ngeredikin Cherry Bell Mas Miko gak tau Saya Caca Saya ketua Cherry Bell chapter bantar gebang Bentar bentar Lo berdua pacaran Terus panggilan sayangnya ayah bunda Iya Emang kenapa Lo kelas 10 10 kurang 1 SMA Lo kelas 1 SMA Panggilan sayangnya ayah bunda Emang lo udah berangkat apa gimana sih Mas Kok jadi sewot sih Kita berdua aja punya panggilan sayang kok Iya kan yang Iya yang Yang lebih mending ya daripada ayah bunda ya Kecuali kalo kayak di twitter gitu kan Ngomongnya yang Tapi tulisannya ya NK Bukan ya NG Itu ngomongnya juga aneh kan Dibaca juga aneh banget Metpagi yang I love you yang Ada kanya gitu kan Belum lagi panggilan sayang aneh-aneh Kayak Bebeplah Ibaplah Maksudnya apa itu yang jadi masalah ya Masa kamu gak tau Ntet Ntet Tapi kan itu gak palsu dong Kita milih sendiri kok Terus gak boleh gitu kalo misalkan pacaran punya panggilan sayang Jangan ngomongin pacaran dulu deh Pas PDKT aja Kita sering jadi versi yang beda dari diri kita sendiri Maksudnya Cowok Kalo lagi PDKT Jadi sok pahlawan Ini kan mobilnya semua ada di sebelah kiri Iya Terus Biar aku aja ya Yang di sebelah kiri Wah Kenapa sayang Biar nanti Kalo ada mobil Biar aku yang ketabrak Biar kalo ada mobil aku yang ketabrak Emang badan lu dari batu ku alam Kalo lu ketabrak mobil Lu sama cewek lu akan sama-sama ada di atas kap mobil Romantis tapi percuma kalo gak ngerti fisika dasar Ayo lu ngerti fisika A aja Percepatan mobil akan menimbulkan gaya Yang mendorong balik cewek dan cowok Ke atas kap mobil Kemungkinan mereka berdua selamat Hanya 2,9% Nek, mana Tapi kita gak lebay gitu ya pas PDKT ayah Kipli Lo kayak gak pernah lebay deh pas PDKT Mas Miko Ya enggak lah Kamu tidur dong Kan besok pagi mau ke pet show Yaudah Kamu doang tutup gapun Kamu yang duluan Kamu 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 aja Kamu aja Kamu 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 Ya udah deh Kalo kamu maksa Ada Loh, loh Dat Kok tutup beneran Intinya Ngerasa aneh gak sih Kita pas PDKT aja Harus menjadi orang lain Gimana pas pacaran Ya emang Kenapa sih Masalah amat kayaknya Kita habiskan dalam berpacaran Semakin masing-masing Dari kita berubah menjadi orang-orang Kemungkinan berhasil berpacaran Hanya 2,9% Gue bilang hubungan kayak gitu Kena sindrom BTB ya Berubah tidak baik Sebentar Miko Gimana dengan kita yang udah nikah Oh kalo nikah tuh kayak masuk kandang kucing Masuk otak Sempit Udah siap buat dicakar Dicakar lagi Sembuh dicakar lagi Kasian deh pokoknya Kok lo dari tadi sinis banget Sama cinta Teori dari mana sih Ini mobil dari kiri Saya aja nih Miko Kok diam aja jawab dong Ini kayaknya waktunya juga udah mau habis Dan ini kan acara sana komedi Jadi pasti banyak komedian lain yang udah maun Peserta selanjutnya Nggak jadi naik Kenapa Katanya sih mobilnya dirusak sama hormat preman yang mengarisan Kamu terusin Ya Nggak apa sih Pak Siap sih Seri cat Nah anak Jarin aja Film saya Anak ini baru Ayo dong Lanjutin Sinta pasti apaan untuk selama-lamanya Nggak apaan Ya dong bunda Nanti ayah bakal beliin bunda Boleh kembut Bede banget Buat nemenin bunda Tidak selama-lamanya Tidak selama-lamanya Mampus maksudnya kali ya Ah palingan juga sih Miko belum pernah punya pacar Punya Palingan juga nggak pernah digodain tante-tante dibasuk Pernah Kandu saya dong Tolong kandu saya Teori gua datang dari sini Gua udah sering sayang sama cewek Dan setiap kali gua jatuh cinta Gua pasti akan nyimpan barang pemberian dari mereka Atau nyiketin gua sama mereka Disini Disini ada barang peninggalan dari 21 mantan gebetan gua Dari gebetan? Tuh kan Bukan dari pacar Gua bilang sekali lagi ya Pacar Gua punya Gua kalingan juga udah diputusin Ini lagi ngomongin pacar gue Ini gua lagi ngomongin apa yang barang-barang di dalam sini ngingetin Bahwa orang yang kita suka Cepat atau lambat Pasti akan berubah Masih mau denger gak sih? Lanjut dong Enak aja Masa nikah disamain kayak kadang kucing? Emang istri saya ini kucing gagong apa? Tau nih Tanggung jawab dong Ini kado yang tadinya mau gua kasih ke Kirana Gua ketemu Kirana Pas lagi ngantri atas ya Gila itu cowok Apa susahnya sih moji gue? Nah gua potong lambat aja enggak? Iya Gua aja udah tenin cantik kayak gini Gak dipuji sama sekali loh Puji dikit kek Eh sorry sorry Ini duitnya ketinggalan Bagus tuh belum lecek Ih kamu Baru kenal udah perhatian Udah muji-muji lagi Gua suka sama Kirana Karena sama dia gua jadi berasa cowok yang perhatian banget Namun semakin lama kebiasaan Kirana pengen terus dipuji dan diperhatiin Jadi ekstrim Sampai gua harus bohong ke dia Kok aku jadi keliatan gendut sih pake baju ini? Pasti bajunya yang salah kan? Iya itu bajunya yang salah Sini bajunya Dasar kamu baju gak tau aturan Contoh lainnya Pas lagi ngapel di rumah dia Kau lagi berduaan pasti gak boleh bongong Padahal ngobrol juga udah 2 jam Gak tau lagi mau ngomongin apa Kamu kok bongong gitu sih? Gak apa-apa Mikirin apa sih? Gak mikirin apa-apa Mikirin mantan kamu ya? Enggak Jambong Sumpah Sumpah enggak Ya udah aku jujur Aku jujur Sebenernya dari tadi aku Mikirin Masa depan aku sama kamu Ah kamu Seharusnya kan I love you just the way you are kan? Lo udah coba jujur ke dia apa belum? Kayaknya itu yang jadi problem kamu ya? Jujur Ih Kok aku keliatan gendut sih pake baju ini? Si bajunya salah kan? Bakar 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 Ini butiknya yang salah Bakar Enggak Itu gelambir kamu yang salah Udah klewer-klewer kemana-mana Masukin baju dulu sana Pikiran kamu tuh yang lemaknya harus dibakar Seandainya kita bisa ngomong kayak gitu ya Tapi kalau kayak gitu Pasti banyak pacar panggan Jadi bagian mana yang mau dibakar dulu? Cara yang gue pilih buat jujur Adalah beli dia baju garis-garis Supaya dia sadar sama badannya Tapi setelah gue pikir-pikir Mending gue menjauh Loh Kok kamu malah ninggalin sih? Ya iya Sebelum akhirnya kena sindrom BTB sendiri Dan ditinggalin Tapi apakah anda pernah berpikir dari sepupan yang dia? Kalau di butik itu Baju itu yang memang salah Apa sebenarnya ada ukuran baju buat dia di butik itu? Ya tapi kan Saya ini susah sekali mencari baju Karena baju-baju di mall Dan di butik Itu diciptakan untuk orang yang berkulit terang Dan ukurannya Sudah diatur Ya kan? Coba ngertiin dia dong Eh udah bayar? Udah pak Ayah Aku gak gitu kan Eh tapi maksud ayah beliin aku baju bawah kado atau apa? Aku bulat gitu Ayah mau ninggalin aku ya? Enggak bun Ayah gak bakal ninggalin bunda Selamanya Ini keliatan maksa loh Tenang aja Kalau emang tugas kuliah kamu buat bikin profil orang lanjut usia Kenapa gak pake yang kamu aja buat jadi model? Udah kamu aja Karena adanya kamu sekarang Ntar di hasilnya Enggak aku tuain lagi deh kamu Tet Kalau aku jadi tua Kamu bakal ninggalin aku mbak? Kalau aku jadi jelek Keriput Ngebelin Pakai cewek lain Gimana? Ipli Selamanya itu lama banget loh Lo inget gak orang yang dari tadi duduk disitu? Ya pas udah lama nungguin pacarnya Dan akhirnya pergi Bukan Si Miko itu orangnya negatif terus sih Positif dong Miko Positif Dan ini Positif Gue udah pernah nyoba buat positif Ini Agnes Mantan gebetan gue yang tadinya gak punya rasa percaya diri Bawaannya minder Gua harus berkali-kali ngasih liat hal yang positif dari diri dia Gua seneng karena gua berasa penting Gua selalu didengerin Gua dukung dia untuk masuk dunia fashion Jangan jadi fashion style Itu dandanan kamu harus kayak gitu ya? Eh temen-temen facebook aku pada ngeliat foto kita berdua loh Oh ya pas kita nyasar keduaan itu Iya yang itu Tapi mereka malah pada dislike semua Aku disangka foto sama gelandangan Abis ini kita langsung ke bioskop aja gimana? Pas kesana pas filmnya mulai nih Atau kamu mau kemana? Ke ITC Mangga 2 lagi? Ini bukan baju mall aku Ini baju buat makan malam Nanti kalo bajuku gak matching sama posternya gimana? Karena mikir positif Gua udah mengubah dia menjadi monster berbaju magic Terus lu pergi lagi? Tapi mas Miko kayaknya emang butuh saran fashion deh Masa kaos kaki aja beda sebelah sih? Itu juga sepatu Apa susahnya sih diganti? Udah gak muat pake diinjek-injek gitu Udah buang Enak aja Ini favorit gue dari jaman SMA Beli pake duit sendiri Hasil jualan makanan kucing SMA Sekarang mas umur berapa? Dua lima Emang enam Ya intinya kan bukan itu ya Gue sama ayah bajunya sama anterus Ya kan ayah? Iya bunda Waktu itu ayah sampe bela-belein pake baju pink dong Soalnya gue juga pake baju pink Ipli Itu serem loh Kayaknya si Miko ini orangnya kurang adaptif deh Kamu kurang bisa beradaptasi sama pasangan kamu Kurang adaptif Ini punya Laksmi Mantan jebetan gue yang tinggal di sekitar Cibinong Dia bangga banget sama daerahnya Soalnya sempat masuk Guinness Book of Record Tentang banyaknya petir dalam setahun 322 kali dalam setahun Dan setelah satu bulan gue kenal sama dia Jakarta sering hujan deras Dan dia kesempatan Dan dia masih hidup Awalnya gue suka sama dia Karena dia unik banget Anti kemapanan Buat dia mandi itu hanya ilusi kesegaran Jadi kita gak usah mandi Cukup kerasa seger aja Dan dia suka banget ke perpustakaan Bacaannya berat Marcus, Zizek, Derida Lucu Uber intelektual Apaan tuh? Gak tau Pokoknya gedengarannya keren Semuanya baik-baik saja Sampai akhirnya petir itu nyamber dia Dan dia jadi Apa yang kata yang sopan? Jah Gak, Jah Ayo dong, jangan di situ Hah? Iya, nanti kok follow twitternya Miko Iya Kamu tau gak sih Semenjak aku kesambar petir minggu lalu Aku sekarang jadi bisa ngeliat hantu Kamu serius nih? Aku bersyukur banget loh Dunia ini tuh fana Miko Penuh duka Jakarta matenggelam kamu tau? Tapi kiamat gak jadikan ya? Kita tuh sekarang harus berkomunikasi Malam yang mati Terus sekarang sebelah kiri kamu Ada hantu yang lagi nyiumin Vivi kamu Hantunya cewek atau cowok? Cowok Dan sebelum gue jadi sasaran nafsu hantu-hantu lain Gue pun meninggalkan dia Bab Tes, 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 tes Maaf Mas Miko Kita ini bangsa yang sepili tuh Anda paham gak? Teman Sampean tadi itu siapa? Si Bakmi Lakshmi, Pak Iya Si Mami Apa yang dia katakan Kan tidak ada salahnya Bahwa dia melihat Merasakan Ada sebuah arwah yang spiritual di dekatnya Itu hebat Sampean ini malah gak menghormati Dan meninggalkan dia Kasian sekali hantu cowok itu Apa dia gak punya hak untuk mencintai Anda itu malah gak punya spirit diskriminatif Mau kemana bangsa ini? Kalau anak mudanya begini Belum bayar, Pak Miko ini emang parah banget ya Mau positif Mau jujur Diskriminatif juga Hmm, makanya aja suka ngasal Hmm, apaan? Ngalain orang, ngalain cinta Gak tau yang diri sendiri yang salah Aduh, cinta kalau dipaksa untuk berubah Cepat atau lambat Kalau gak tau kapan harus pergi Pasti ada yang patah hati Malam ini aja ada yang patah hati Kalian ingat kan Orang yang dari tadi duduk disitu Masa kalian gak ingat? Selamat datang! Jangan cinta! Ambil! Iya, iya Ah, teman-teman Terus, teman-teman Terus, teman-teman Terus, teman-teman Terus, teman-teman Dapat gak, teman-teman Dapat gak, teman-teman Dapat gak, teman-teman Dapat, dapat, dapat Dapat, dapat Dengan Mbak Nadia Iya Mbak Nadia Anda masuk ke dalam Mbak Nadia Apakah Anda kenal dengan Fajrul? Kenal? Sambutlah Fajrul! Wah Cinta Bied Itu apaan? Acara Teriakan Cinta Dih, gak pernah nonton TV sih Jadi cowok rapi yang dari tadi nunggu itu Ternyata bikin kejutan Menurut lo Nadia Kita sudah pacaran selama setahun ini Aku kira Ini saat yang tepat Saat yang tepat untuk apa ya Fajrul Nggak mungkin kan dia mau Mau menikah denganku Mau Fajrul mau Ini semua hanya bisa terjadi Di KRIAKAN KITA Halo kesemutannya Sabar ya Teth Kalo aku gak nemu balerina yang cocok Tapi aku kan cowok Iya Tapi itu muka kamu lebih feminin Dari balerina terakhir yang ketemu aku Ntar kan digambar tinggal aku panjangin Rabut kamu Kamu jangan ngeliatin hatihan gitu deh Soal apa? Itu kan adik aku mau nikah tahun depan Mama aja minta kamu ngurusin Catherine Iya terus? Teth, ini tuh adik aku yang mau bonik kayak kemana-mana Baju masih suka minjem Pacaran aja masih aku yang jodohin Biar kita gak digangguin sama dia Ya udah laku Kita gimana? Aku gimana? Laku Kamu kan bukan keripik pedas maychi level 10 Teth, kapan kita mau... Bud, liat di atas ada apa? Mereka aja bisa Pacaran setahun terus mereka nikah Pakai ngajaknya di acara TV lagi Gimana tuh? Mereka gak masuk kandang kucing kan? Makanya kalau jalan hati-hati Eh udah stop, stop, stop Ah, joget mulu Pakai kalungnya juga ya Nanti aja ya, Man Kenapa sih? Iya kan kita disini sampe malam Nanti aja ya Kayaknya lo harus belajar dari mereka deh Mas Miko Nah bener tuh Miko Kamu tuh harus baik belajar Supaya kamu bisa pacaran lama Terus kamu nikah deh Mas, mas Sebentar-sebentar mas ya Minta waktunya boleh ya mas ya Rekam-rekam cepet Oh iya ambil gambar Ya, begini mas Mau minta pendapatnya mas Mengenai perjuangan cinta Fadzru dan Nadia tadi mas Silahkan mas Ya heboh banget ya Saya pikir ada razia Padahal kan gak ada artis Ya namanya juga teriakan cinta mas Harus heboh Mau kirim salam mungkin mas Yang di rumah mas ya Iya boleh Buat teman saya Rian Kucing saya Morganisa Pembantu saya Kok punya 100 juta nya itu buat aku Kamu terima 50 juta aja 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 Waduh Bener kan Her Mereka ribut lagi soal duit Lihat tuh Ya, untuk itu udah kasih tau mereka Mereka mas Gak boleh bawa sendiri Rajen disini Tunggu-tunggu Mereka dibayar Oh Gak mas Oh Mereka Gak hanya dibayar loh Tapi mendapatkan sebuah mobil Semua ini yang hanya terjadi Diteriangkan Cinta Mobilnya itu buat mamaku Ini rakyat keambruan Itu itu Maaf ya Ambil gambarnya Baru kamu Enak aja Pokoknya Mobilnya buat mamaku Buat mamaku Ini tanpa skrip ini Lebih oke kan Bukan Emang Yoi Gak punya pasti tinggi Ini kafe Bukan buat tempat keributan Kalau mau ribut Jangan-jangan Cinta emang gak perlu dituntut macam-macam Kalau mau ribut silahkan Ya, segitu-gitunya aja Gak perlu dotak atik Bener Gak usah juga ditandai macam-macam Kayak caca dan kalung tangga jadian Kalian juga baru dua minggu Enak aja Tiga minggu Tau Gue udah nyoba buat jujur Gagal Gue udah nyoba buat positif Hasilnya malah negatif Gue bahkan udah nyoba untuk beradaptasi Super nihil Apa lagi coba? Berubah total jadi orang lain? Meskipun cuma 2,9% kemungkinannya Pernah juga? Ini bukti Gue anak baru Siapa nama gue? Bapak adik 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 atau kakak? Kakak adik Bego lu ya Ya ampun Lo gak apa-apa Rasanya kakak senior Tau paling jahat banget ya Sini-sini Gue matuin Sorry-sori HP gue bunyi Bisa romantis Iya Clara itu seru Dia banyak tau Dia bisa jawab apa aja Bisa ngatur segalanya Tapi Setelah berapa lama Clara mulai menunjukkan Sindrom ya TV Miko Mendingan Kamu ngeband G Biarin seru hidup kamu Lagian percaya sama aku Miko Jadi anak band itu Keren Gaya kamu Udah anak band banget sih Tapi kawasnya jangan itu dong Tapi ini kan band Tapi itu kan boy band Mas Ya Ini bener Kacamata yang paling sering dipakai sama musisi Iya bener Ah Masa sih Tapi kok kayaknya kurang gimana gitu Yang kasih laser ring kok beli yang itu Oh oke deh satu Oke Ini Miko Gaya kamu baru musisi banget Gimana Kamu suka gak Atau kamu yang lain Selera aku emang keren banget Oke Nih Abis ini Kita jadi ketapa buku kan Miko Kamu tuh gak bu Senapa Baca buku mulu Mendingan Ntar kita ke Dragon Swim aja Aku dapet gas list nih Yuk Clubbing Tapi aku alergi dingin Nanti gatel gatel Miko Kamu tuh serius masih sama aku Yaudah Kalau kayak gitu nurut dong Yuk Ibarat Power Ranger Gue bertransformasi Dari Miko yang dulu Menjadi Miko yang baru Demi orang Sekian buat saya Kayaknya kelinci gak makan kacang deh Udah aku ajarin kok Ini buat ngerayain Kita 40 harian Saling kenal Cuma aku liat Thank you Miko Kamu ingat gak Kita ngedet pertama kali itu Nonton Ice Age yang kedua Ya inget lah Ice Age gitu Itu kan film favorit kamu Karena kamu bilang Tuh binatang-binatangnya Kayak temen-temen kamu kan Nah aku memutuskan Untuk gak suka lagi sama Ice Age Aku udah beliin kita Tiket konser DJ David Gueta DJ siapa? DJ Gueta Masa kamu gak tau Dan biar gak mabuk darat lagi Pas lagi goyang Aku udah nyiapin ini Kok kamu jadi gak bisa Ngelet mata kamu ya Miko? Dan Clara punya rencana lain Udah deh Mendingan Kamu berhenti aja Jadi anak Ben Kamu Ngerti fitness gak? Enggak Percaya sama aku Miko Fitness itu Keren Nih Seiring dengan gue melepaskan kacamata hitam gue Gue juga melepaskan kacamata hitam gue Gue juga melepaskan dia dari hati gue Tapi Miko Kamu sama Clara pernah bilang gak? Kamu itu yang mana? Identitasmu apa? Ceritanya kayak kita sebelum Iya bener Ini kayak cerita kita dulu Ayah Kalian kenapa sih? Mantan gue dulu suka pake kacamata hitam Iya terus? Gue sama mantan gue pernah kebun minatang Terus gue pulang Terus gue ketawan selingkuh sama Kiplin Lo dulu selingkuh? Dulu ayah selingkuhan gue Gue juga dulu selingkuhan ayah Apaan sih? Itu kok masa lalu? Inget lagut itu yang masa lalu Tapi tadi denger gak kata mas Miko? Kalau ternyata kita berawal dari sama-sama pengen nyari orang lain Ayah pengen bunda berubah Apa? Apa jalan-jalan nanti kalau miskan bunda gak kayak apa yang ayah mau Ayah maka selingkuh lagi Iya ya ayah maka selingkuh lagi Bukan yang kamu pengen aku berubah ya? Nih Kata mata ini bolong kayak gini Belum lagi aku suruh pake pakan kayak gini Berfoto kemana-mana Sebenernya apa yang berubah itu aku apa kamu sih? Tunggaknya tolos buat bunda Mungkin emang semua orang akan berubah Kita pada akhirnya akan mencari orang yang lain Yang baru Yang bisa love us just the way we are Kamu ngerti kan putri? Putri? Caca Belum ngerti kan? Oke kamu ya Bunda Ayah pake kalungnya Ayah beneran gak suka ya sama kalungnya Aku pernah pake cincin Kalung Dan aku gak suka Aku pernah diangkos AUPP waktu nunggu Biti Manggarai Dikira banci mangkal Apa jalan-jalan kamu juga gak suka kita ya bunda ini? Malu sih sebenernya Malu sih sebenernya Yaudah Ipli Iya Kita putus Apaan aku putus? Kita putus Aku gak mau putus ya Apaan sih kamu ya? Putus Aku gak mau putus Apaan sih? Sekuriti 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 tolong Sekuriti 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 tolong Orang ini gak usah ya Bunda apaan? Sekuriti Sekuriti Orang ini gak mau bayar Apaan aku mau putus sama kamu? Bun Apaan sih? Eh bunah sih Gampang itu Gampang itu tuh Penyi gampang sih Harus ganti bio Twitter Vote Avatar Unfollow Lepas Whatsapp Lain Ribet tau Ipli tuh gak kayak apa yang gue sangka Seharusnya gue ngedengerin apa kata Mas Miko dari tadi Put Put Putri Bentar dulu dong Aku kan belum selesai Apa susahnya sih? Urus catering doang Kamu tau gak sih? Catering tuh ada ribuan di Jakarta Namanya mirip-mirip lagi Catering Bu Joko Bu Jono Mau ngurus yang lain? Mau jadi pagar ayu? Ya gampang sih buat kamu nyari kebaya Pak Inan juga gak butuh banyak Ya gak gitu juga Tet Ngurus kucing moja aku bantuin loh Ini sekarang adik aku Kapan sih kamu masih hal yang sama Yang aku kasih ke kamu? Put Put Tapi aku sayang sama kamu Aku lebih sayang sama kamu Gue akhirnya punya pacar Putri Cewek yang awalnya percaya Orang gak perlu berubah demi apapun Termasuk cinta Ada juga yang mau sama kamu Kok bisa? Gue yakin putus Dia perlu orang lain Tapi caranya gimana ya? Putuskan dia disaat dia lagi happy Oh gitu? Ya karena kalau dia lagi happy Perasaan sedihnya kan tidak terlalu mendalam Apa gue bawa dia ke taman bermain Terus gue putusin? Seru ya? Bigi banget Putri Ada yang harus aku bilang sama kamu Ya Kenapa Miko? 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 Kalau gitu putusin aja dia pas dia lagi paling sedih Begitu? Iya dong Kan jadi gak berasa sedihnya diputusin Oh Jadi dulu maksud kamu itu begitu Hah? Eh Tapi masa gue harus nunggu hamster sayangannya mati? Dan kamu Bernard Selalu saja bisa membuat kami tersenyum Matamu yang sayung Senyummu yang manja Sudah tiada lagi Semoga kaki-kaki kecil Bu yang tidak pernah lelah Melangkah yang udah bunat kesukaanmu itu Tau ada dalam ingat kami Terlalu cepat Bernard Kenapa? Pernah mutusin orang gak? Paling ngejauh dari gebetan-gebetan gue ini Nah Pakai aja cara lo buat ngejauh dari mereka Ini pas gue ngejauh dari Rana Jadi gitu Kayaknya Kamu udah mulai gak nyaman sama aku Dan aku juga ternyata gak bisa Cuma mending kamu mukul-mukul bola doang Sebaiknya Mantan gebetan? Ada yang kerja di material? Atau pernah ngejauh dari bangunan? Masih belum ingat nih punya siapa? Nah ini pas gue ngejauh dari gebetan gue lewat telpon Nah Pintanan Itu segedean Kalian tau gak? Kemarin itu Aku kan ke Ancol sama Roy Dan itu romantis banget Halo Halo Julie Julie Halo Gebetan gue nelpon Halo Miko Ada apa? Julie Mungkin kamu ngira ini bukan apa-apa Tapi kamu harus tau Kita lebih baik gak ketemu lagi deh Halo Julie halo Susah banget sih memutusin pacar lo Lo takut kali Lo takut kehilangan dia kan Lo takut yang ada lagi buat lo Enggak Bohong Mas Piko gak sehebat yang gue pikir Mabil Kayak gue Oke Gue putusin langsung Lewat Twitter Aku mau putus Soalnya aku ngerasa kamu berubah menjadi orang yang aku tidak kenal lagi Seperti hubungan-hubungan yang sebelumnya aku lewati Mungkin ini sudah menjadi nasib sebuah percintaan Ketika kita tidak bisa mencintai seseorang apa adanya lagi Kita harus mencari orang lain Panjangan Masa sih? Bilang aja bosan Kayak anak SMP Ya tapi itu tadi kepanjangan Sengaja ya Biar gak muat di tweet Ya udah Gue bikin singkat Tuh Gue pikir Gue nge-tweet ke DM Gak taunya malah ke timeline sendiri Tapi panjang juga ada yang peduli Tapi kok Ini diarta temen gue ya Emang salah nih denger saran ABG buat putus? Miko Tapi kamu pernah gak diputusin? Ini adalah gue waktu SD Maaf ya dari SD gue udah bau ketek Jadi harus pake deodoran dari dulu Waktu itu bulan September Jakarta belum semacet sekarang Dan laki-laki dengan belahan dada rendah Belum ada yang muncul di televisi Masa-masa itu adalah masa yang tenang Untuk gak mikirin apa-apa Selain sekolah Dan jatuh cinta Sore itu seperti ada magnet yang tidak biasa menarik gue pergi Dia menyeberang jalan Gue hanya bisa memandangi kekejauhan Gue hanya bisa melihat punggung dia Dan payung berkuping lucu itu pergi menjauh Gue berdiri selama hampir tiga jam Komantis Tapi abis itu gue diari tiga hari gara-gara masuk kami Gue bersumpah Gue harus tahu Siapa nama cewek itu Bu Tahu cewek suka bawa bapak yang gak dekupin jelek Ibu mah gak tahu Miko Yang ibu tahu Kamu teh belum bayar ayam goreng yang kemarin Gue jadi berharap tiap hari turun hujan Biar gue bisa ketemu dia lagi Hujan gak turun-turun Gue sampai nyoba baca buku panduan tarian hujan dari Jepang Tapi ternyata gue baca kembali Langit malah mempuncara Tapi kebetulan bisa mendengar kita Di saat yang kita gak pernah duga Tep Aku boleh payungan sama kamu Kamu kan suri apa? Kok aku gak penderita kamu? Aku Oh Aku kelas 5 B Oh iya maaf ya aku sambil mainnya nih Oh adik kelas aku ya Atas aku ke pilihan kamu Nama kamu siapa? Alindi Aku Miko Apa? Miko Kok sama sih kayak nama peliharaan aku? Nih Namanya tuh Miko juga Kamu mau gak jadi sama aku? Mau? Yang seru Kami jadi suka main tambang kuci banget Kamu udah kasih makan si Miko belum? Udah Kamu udah kasih makan si Miko? Udah kok Malahan tuh ya Si Miko tuh makannya banyak banget Si Miko ngelagi Semuanya baik-baik aja Sampai pada sebuah hujan Yang bikin nyedela lebih tebel dari biasanya Miko Eh iya Lindi Aku mau putus Maksudnya? Iya aku rasa tuh kita udah beda Aku tuh ya Tambah tinggi Terus Aku juga udah bisa lulus di ujian piano Wah berarti kamu tuh yang beda Enggak dong Kamu tuh yang beda Kamu tuh ya Tambah pendek Terus kamu juga makin bego main piano Tapi kan aku udah makin jago main tambah gucinya Tuh kan Kamu gitu-gitu aja kan Iya udah deh Tambah gucinya buat kamu aja ya Nih Udah Miko Senih banget Aneh juga Bentar ya Itu Itu pertama kalinya gue jadian Dan pertama kalinya gue putus Pertama kalinya gue tau Ketika orang jatuh cinta Pasti salah satu atau keduanya ada yang berubah Dan di saat itu Kita harus pergi meninggalkan satu sama lain Karena kita bukan kita yang dulu I love you just the way you are Sekarang PR-nya adalah Nyari barang dari Putri Untuk dimasukin ke kardus Ini CD yang gue dapet pas awal-awal jadian sama dia Lirik lagunya pas banget Gara-gara lagu ini Waktu itu gue pelukan sama dia untuk yang pertama kali Tapi filmnya itu dia romantis banget ya Itu tuh film animasi kakorit aku Kamu aja sampe nangis Tujuh kali gitu Aku nangis bukan gara-gara filmnya Tapi di dalam bioskop ada yang potong bawang gitu Kamu aja sampe nangis We're in love so hard We're in love so hard Kamu mau gak jadian sama aku Try to make a better living You and I We're in love Jangan dibuang dulu deh Siapa tau gue masih mau denger kapan-kapan Nengin dong Mau denger Emang mulu dari tadi Atau saya nyanyi aja gimana Bentar When I believe that you would never let me down And I know that you've tried the best you can Well everything's will be alright When you are with me now You're the best that I have ever had You and I We're in love so hard We're in love so hard We try to make a better living You and I We're in love We fly so high We're in love so hard Miko When you are in love You're the star Andai tiap hari bisa kayak gini Ini gue beli buat ketemu bokap nyokapnya putri pertama kali Jadi tadi kamu kuliah di mana Jurusan peternakan Oh Kamu mau jadi peternak Peternak kucing Saya suka kucing Oh Bisa sukses Oh bisa om Asumsi saya untuk peternakan dengan indukan impor Saya bisa menghasilkan 4 ekor anak hidup Setahun 2 kali melahirkan Jadi 1 induk melahirkan 8 ekor Dengan total 2 induk 16 ekor Harga jual untuk 1 ekor anak hidupkan dari indukan impor adalah 4 juta rupiah Jadi total 64 juta rupiah setahun om Saya kehilangan fokus di tengah-tengah kamu bicara Tapi menurut saya ini sebuah prospek bisnis yang bagus Mudah-mudahan om Iya ya Enaknya jadi lo Diterima sama keluarganya Keluarga gue gak suka sama Kipli Kenapa? Kata bokap sih Dia gak sopan Pernah minum kopi dari gelas bokap Makanya kita backstage Terus Kipli kalau main ke rumah suka lewat genteng Eh bentar, gue tau barangnya pas Ini komik yang Putri bikin buat gue Gue ketemu dia di sebuah kebetulan Dia lagi menunggu temen lamanya di airport Gue lagi nungguin temen gue Dan ternyata kami sama-sama salah nunggu gate Dan salah hari Kami minum di cafe bandara Gue masih ingat Satu buah frappe dan satu buah cappuccino dengan ekstra whipped cream Gue masih ingat Putri waktu itu memakai baju short dress warna merah Ada aksen kuning sedikit di bagian tengah Gue masih ingat Dia dengan tulus bilang Gue udah nyelamatin dia dari hal yang paling dia takutin Sendirian Tulus, lo bisa ngeliat itu di bola mata dia Gue masih ingat satu Gue berpikir gimana caranya untuk tidak segera pulang Dan dua Bisa gak mau menini selamanya Lima menit sebelum balik Dia bilang Sebentar lagi bakal hujan deh kayaknya Dan dua detik kemudian Hujan turun Gue masih ingat diantara butir-butiran hujan di jendela hari itu Kami adalah dua orang yang tidak lagi sendirian Gue masih ingat Hari itu Gue aja jatuh cendela Lucu ya Gimana semuanya bisa berubah Sekarang gue sama dia bisa putus Tapi seperti biasa Barangnya harus masuk ke dalam kardus Bapak Putri emang gawat ya Mas Miko bisa sampai stress Terus ikutan stand up Padahal kan gak pernah Berubah jadi orang lain Singurum BTB Gue bakal ingat banget tuh Mendingan batunya aja yang dibuang Iya Ingat juga gak kan punya siapa Paling juga lo ninggalin cewek yang biasa nimpukin pohon jambu Persis alin dipergi hujan berhenti Gue kecewa Jangan lihat matahari tetap terang Miko Siang siang Nunggu lama ya Papa parkir agak jauh tuh deket pasar Bener pak Iya Udah usah sana aja Nanti ada nyari mobilnya loh Nah kan setang mobilnya udah papa kunci Eh Tapi kalau malingnya Punya kunci yang sama gimana ya Hehehe Ya buruan ya Eh Miko Ntar habis nganter kamu les Papa ke rumah sakit dulu ya Udah mau tiga bulannya pak Iya Papa Mau nungguin mama tidur terus Ya iyalah Terus Kalau mama gak bangun lagi Gimana Si Duduk Hei Diket apa Mama Bisa aja Tiba-tiba bangun Terus Ya gak inget Apalagi Gak inget sama kamu Ya gak inget sama kita Tapi bapak bakal tetap nunggu Kita akan tetap nunggu Ya Tuh Gak sepatu tuh Bener ya Kenapa kita harus nunggu Kan Mama nunggu kita Sama kayak Alindi Alindi Dan Berhubung bokap gue Sarjan Hageologi Nih Nih Kamu tau gak apa yang terjadi Kalau Batu ini kita aduk Kita gesek gitu Gak tau ya Kita coba ya Bagit ya Sama Papa juga kaget Kirain gak bakalan sebesar itu percikan Nih Gini Mik Setapa tuh Hubungan Mama sama Papa Tuh harus begitu terus Hasilnya ya Percikan yang indah tadi itu Hasilnya kamu Jadi ya Ya dalam hubungan Papa dan Mama Walaupun Mama diam Tetap harus bergerak Tama Mik Biar Mama kamu tidur terus tuh Papa baru tau loh Kalau dia gak suka Bubur yang terlalu lembek Iya Dia gak mau nelen Eh namanya sakit Kecewa Berubah Ya itu modal Buat kita tunggu bareng Jadi gak berhenti Cuman di satu tingkap aja Mau ngerti Aku mau ke Mama sekarang Aku gak mau les Yuk Dua bulan setelah itu Mama ninggalin kami Buat bangun di sungai Pak Ini ada titipan Ini ya Dari siap Surprise Aku sayang banget sama kamu caca Aku emang gak mau pake kalung Malepang gaya bunda Tapi mungkin Tahun depan aku mau ngakein semua itu Atau tutup gak Atau kita namanya sesuatu yang baru Kamu yang mau gak Kipli Makasih ya Kipli 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 kamu kenapa Kipli Kayaknya dia gak bisa Noksigin Maka nekat juga ya Dia masuk ke Jojo I love you Tapi aku mau pake baju pink Aku gak peduli I love you tuh Kipli Hampir saya pikir dia tidur selama-lamanya Selamat ya Kacik kamu beranak Wah makasih Antik Untung mereka udah bisa ditinggal sendiri di rumah Oh ya Nih Buat kamu juga Tuh udah aku gambarin kucing loh Cobain Coba ya Suka gak Warnanya aja sih Kan gampang Kamu dengak nyari celana yang cocok Suatu yang cocok Ya kan Bagus kok Tuh ada yang mau lewat Bandara itu Bapak favorit aku Ya iyalah ketemu aku disitu Iya sih Tapi tuh bandara Ngingetin aku Ada pesawat yang singgah Terus terbang lagi Ada perpisahan Pertemuan Tapi yang gak berubah Bandaranya Kita bakal berubah gak ya Buat apa Mas Miko mau kemana Catat Cak BTB itu bukan berarti berubah tidak baik Tapi berani tubuh bareng Miko Karnusnya Ambil aja Nice Hehehe Udah Kita pasang Jadi memorabilia Kedikasik fitur Iya tapi pak Dia belum Kami yang bayakin bilnya ya Halo putri Soal twitter yang tadi Twitter apa Dari tadi mati internetku Provisor gak ada yang beres Bukan uang yang keren Nah itu emang nyebelin tuh Jangan nyalain dulu internetnya Tunggu aku Aku sekarang ke Korun jalan Jalan Restoran Hilang-hilang SMS lagi banget Sekarang makan malam Karena aku udah penilai A Mau lupa Put liat di atas ada apa Aku meminta maaf Aku memang binggu banget Aku mau kita tunggu bareng Kita takut sama perubahan Kita bukan bandara Aku mau minta maaf Aku memang binggu banget Aku mau kita tunggu bareng Kita takut sama perubahan Kita bukan bandara Kita bukan bandara Aku mau minta maaf Aku memang binggu banget Aku mau kita tunggu bareng Kita takut sama perubahan Kita bukan bandara Terima kasih. Terima kasih. Miko, aku mau minta maaf. Aku nggak seharusnya melakukan hal seperti ini. Aku temui orang lain, Miko. Tunggu, aku tahu aku salah, tapi aku bisa berubah. Nggak, nggak. Kamu nggak salah, kamu nggak usah berubah. Karena itu bukan kamu banget. Aku juga cinta lagi Niko. Dia beda banget sama kamu. Dia stando komedian terkenal gitu di TV. Kamu pasti ketawa deh kalau nonton dia. Tapi, Miko. Aku mau kita putus. Tunggu. 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 Mas Anca. Mas Miko. Pingsan habis nyemrotin obat nyamuk lagi. Nggak. Ini tadi, saya mau ngusir tikus pakai racun tikus baru. Saya cobain sedikit. Ternyata ngaruh ya, Mas? Ada telepon gak? Gak ada mas Eh om Miko mau kemana? Kok gak pamit dulu? Ucucu, cuma lihat om Miko ya? Lihat om Miko ya? Lihat om Miko disini om Miko ya? Jangan, baru pada mandi Jangan, baru pada mandi Selamat malam Kata orang, tak kenal maka tak sayang Makanya malam ini saya mau Kamu bisa aja sih pangeranku Kamu tuh yang bisa aja permaisuriku Tunggu bentar, panggilan sayang lo pangeran dan permaisuri? Iya, emang kenapa? Selamat datang di Ternyata Cinta Program TV paling keren di Indonesia Disiarkan di Indonesia dan Korea Utara Selamat Alia Pacar anda sangat sayang dengan anda Dan sekarang anda ada di acara Mas, bentar mas Selamat alia Selamat alia Anda dalam acara TV Teriakan Cinta Apa anda kenal dengan Miko? Iya, pacar gue Sambutlah Miko Alia Setelah hampir percaya Kalau Cinta Bagusnya masuk ke dalam kardus Kamu udah ngasih aku Perjalanan yang menyenangkan Ini buat kamu Kamu umpetin di mana bunganya? Emang gak ada? Loh? Iya, nanti kita taruh benihnya Terus kita tumbuhin bunganya bareng-bareng Dan di antara marah Semburu Kesel Dan manisnya berkali-kali diingetin kamu Supaya gak asal tau Dan nyelain orang lain Aku tumbuh jadi orang yang lebih baik Aku cinta kamu Kata orang hanya Tuhan dan supirnya yang tau Kapan bajaj akan belok Masih seperti itulah apa yang gue rasakan soal pacaran Hanya Tuhan dan pasangan kita yang tau Kapan hubungan kita akan berubah arah Tapi yang kita bisa lakukan Bukan yang menunggu dengan penuh ketakutan Yang kita bisa lakukan adalah Memegang tangan pasangan kita Tumbuh bersama guncangan di dalamnya Dan turun berdua Ketika sama-sama sampai di tujuan Cintaku ada di sini Tersimpan rapi seperti Dengan pergi meski tersakiti Dan terbayang masa lalu Menghantui diriku Ciptakan drama komedi Satir sepanjang hidupku Seiring jalannya waktu Terap hati yang menderu Siapkan kisahku yang baru Ku letakkan tingkai cerita Kacinta di dalam kardus Berharap untuk tersenyum dan berlalu Dan aku Bernyanyi Dan aku Berharap untuk tersenyum dan berlalu Dan berlalu Dan berlalu Dan berlalu Dan berlalu Dan berlalu Dan berlalu